Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal komputer tungkal nah pada tutorial kali ini saya akan jelaskan tentang 5 tips cara mengolah data teks di Microsoft Excel baiklah apa saja lima tips tersebut Mari kita simak tutorial berikut ini tips pertama adalah bagaimana cara mengganti bentuk tulisan di Microsoft Excel pertama disini ada posisi teks yang akan kita ubah menjadi huruf kecil semua caranya silakan teman-teman ketik rumus sama dengan lower kemudian buka kurung selanjutnya silakan teman-teman sorot data yang akan kita ubah bentuk tulisannya kalau sudah tutup kurung enter maka secara otomatis huruf pada teks tersebut akan berubah menjadi huruf kecil semua ini yang pertama yang kedua yaitu bagaimana cara kita merubah teks menjadi huruf kapital semua caranya silakan teman-teman ketik sama dengan upper kemudian membuka kurung selanjutnya sorot data yang akan kita ubah bentuk tulisannya kalau sudah tutup kurung enter maka secara otomatis semua teks akan berubah menjadi huruf kapital semua itu yang kedua berikutnya yang ketiga adalah proper proper ini fungsinya adalah mengganti bentuk tulisan di mana setiap awal kata berubah menjadi huruf kapital dan yang lainnya huruf kecil caranya silakan teman-teman ketik sama dengan proper proper kemudian buka kurung selanjutnya sorot data yang akan kita ubah bentuk tulisannya kalau sudah tutup kurung enter maka secara otomatis teks akan berubah dengan bentuk setiap awal kata posisinya huruf kapital dan lainnya huruf kecil nah ini untuk tips yang pertama yaitu mengganti bentuk tulisan untuk tips yang kedua yaitu bagaimana cara mengganti merubah angka menjadi bentuk angka romawi seperti teman-teman lihat disini ada angka satu kemudian 24 kemudian 250 dan 1500 nah angka-angka tersebut akan kita ubah bentuk menjadi bentuk angka romawi nah caranya silakan teman-teman ketik sama dengan roman kemudian buka kurung dan sorot data yang akan kita ubah ke bentuk angka romawi kalau sudah kurung tutup kemudian enter maka secara otomatis data tersebut akan berubah menjadi bentuk angka romawi nah kita copy ke bawah nah teman-teman bisa lihat disini semuanya berubah menjadi bentuk angka romawi selanjutnya untuk proses mengembalikan dari angka romawi ke bentuk data semula yaitu huruf angka latin ya nah disini ada rumus namanya rumus arabik perlu teman-teman ketahui walaupun disini nama rumusnya arabik bukan berarti mengganti bentuk angka menjadi bentuk angka arabik ya ini hanya rumusnya saja posisi angka tetap berubah nanti menjadi bentuk angka latin ya caranya silakan teman-teman ketik arabik kemudian buka kurung dan sorot data yang akan kita ubah bentuknya kalau sudah tutup kurung enter maka angka romawi akan berubah kembali menjadi bentuk seperti ini nah kalau sudah silakan teman-teman copy ke bawah dan lihat hasilnya nah ini tadi merubah dari angka biasa angka latin menjadi angka romawi dan ini merubah angka romawi menjadi angka latin ya nah itu untuk tips yang kedua selanjutnya untuk tips yang ketiga yaitu cara mengubah data dari bentuk teks menjadi bentuk namori seperti ini nah seperti kita lihat disini ada contoh ya ada data dalam bentuk teks yaitu rp200 kemudian rp1500 dan rp250.000 oh sorry 2.500.000 ya nah angka-angka ini yang tadinya berbentuk teks akan kita ubah menjadi bentuk namori nah caranya silakan teman-teman ketik sama dengan following kemudian buka kurung selanjutnya sorot data yang akan kita ubah bentuk dari teks menjadi namori kalau sudah tutup kurung enter maka secara otomatis data yang tadinya bentuk teks akan berubah menjadi bentuk namori kalau sudah boleh teman-teman copy ke bawah dan lihat hasilnya semua data berubah menjadi bentuk namori nah ini untuk tips yang ketiga selanjutnya untuk tips yang keempat adalah bagaimana cara merapikan spasi ya cara merapikan spasi yang berantakan seperti teman-teman lihat disini disini terdapat beberapa bentuk kalimat dimana spasinya dalam posisi tidak beraturan ada yang dua spasi ada yang tiga spasi dan sebagainya nah disini bagaimana cara merapikan spasi tersebut agar semua data akan berubah spasinya menjadi satu spasi ya caranya silakan teman-teman ketik sama dengan trim kemudian buka kurung dan sorot data yang akan kita rapikan spasinya seperti ini nah kalau sudah silakan teman-teman tutup kurung enter maka secara otomatis spasi yang tadinya berantakan akan berubah menjadi satu spasi semua nah kita coba copy ke bawah apakah semuanya sudah rapi nah seperti ini ya teman-teman bisa lihat semua spasi yang tadinya berantakan ada yang dua atau lebih menjadi rapi seperti ini dengan posisi jarak spasi satu semua ya ini adalah tips yang keempat selanjutnya untuk tips yang kelima yaitu bagaimana cara mengganti sebagian teks menjadi teks-teks baru ya seperti ini disini ada beberapa kasus ya kasus pertama kita temukan adalah ada satu kalimat yaitu kuala tunggal disini ya dimana kalimat ini akan kita ubah ya menjadi kuala tunggal artinya tunggal kita ganti menjadi tunggal nah posisi teks yang akan kita ganti berada pada posisi kanan ya nah bagaimana cara proses mengganti teks tersebut silakan teman-teman ketik sama dengan substitute ya substitute seperti ini buka kurung kemudian silakan sorot data yang akan kita ubah berikutnya titik koma atau jika teman-teman gunakan titik koma tidak berhasil silakan teman-teman ganti dengan koma ya baik kalau sudah silakan ketik teks yang akan kita ubah disini yang akan kita ubah adalah tunggal ya maka disini silakan teman-teman ketik kutip 2 selanjutnya ketik kata tunggal nah ini akan kita ganti ya kemudian titik koma berikutnya dan kutip 2 berikut ketikan teks penggantinya yaitu tunggal kalau sudah kutip 2 tutup dan tutup kurung nah seperti ini ya jadi setelah ketik sama dengan substitute kemudian buka kurung sorot data yang akan kita ganti kemudian titik koma berikutnya ketik teks yang akan kita ganti seperti ini kemudian titik koma berikutnya baru kita ketik berikutnya adalah teks pengganti jadi ini teks yang akan diganti dan ini posisi teks penggantinya nah kalau sudah enter dan teman-teman bisa lihat yang tadinya ada kalimat kuala tunggal berubah menjadi kuala tunggal nah ini untuk kasus pertama untuk kasus yang kedua jika yang diganti berada pada posisi awal kalau tadi akhir sekarang awal ya yaitu k tunggal akan kita ganti menjadi kuala tunggal nah bagaimana caranya sama seperti awal tadi kita ketik sama dengan substitute kemudian buka kurung sorot datanya kemudian titik koma selanjutnya ketik kutip 2k nah ini yang akan kita ganti ya kemudian titik koma berikutnya ketik kembali kuala teks kuala ya karena k akan kita ganti menjadi kuala nah seperti ini sudah tutup kurung ya artinya kita akan ganti kata k menjadi kuala ya kalau sudah enter nah maka hasilnya akan tampil seperti ini yaitu kuala tunggal ya yang tadinya k tunggal berubah menjadi kuala tunggal nah itu untuk proses yang kedua untuk kasus yang ketiganya disini ada kata tanjap barat nah kita akan ganti tanjap barat menjadi tanjung jabung barat artinya satu kata tanjap ini akan kita ubah menjadi sebuah kalimat tanjung jabung ya nah caranya silahkan teman-teman ketik kembali rumus sama dengan subs ya sama dengan substitut kemudian buka kurung sorot data yang akan kita ubah kemudian titik koma berikutnya ketik kata yang akan diganti yaitu tanjap nah seperti ini selanjutnya ketik kembali teks pengganti kalau tadi kita ganti hanya satu kata sekarang kita ganti menjadi satu kalimat yaitu tanjung jabung maka disini silahkan teman-teman ketik tanjung jabung nah ini ya kalau sudah kutip dua tutup tutup kurung enter artinya kita akan ubah tanjap menjadi tanjung jabung kalau sudah enter nah teman-teman bisa lihat hasilnya yang tadinya ada kalimat tanjap barat berubah menjadi tanjung jabung barat nah ini untuk kasus yang ketiga selanjutnya untuk kasus yang keempat disini ada angka ya 1 5 0 0 5 7 nah kita akan ubah misalnya semua angka 5 akan kita ubah menjadi angka 7 misalnya ya nah bagaimana caranya sama dengan sama seperti tadi ketik sama dengan substitut ya kemudian buka kurung sorot data yang akan kita ubah selanjutnya titik koma nah disini yang akan kita ubah adalah angka 5 ya angka 5 menjadi angka 7 artinya silahkan teman-teman ketik angka 5 karena ini data dalam bentuk numerik maka teman-teman tidak perlu gunakan tanda kutip 2 awal dan akhir karena kutip 2 awal dan akhir itu hanya berlaku untuk rumus yang datanya dalam bentuk teks untuk data dalam bentuk numerik seperti ini langsung saja kita ketik 5 ya berikutnya kita ketik data pengganti yaitu 7 artinya kita akan ganti 5 menjadi 7 kalau sudah tutup kurung enter nah teman-teman bisa lihat setiap angka 5 akan diubah menjadi angka 7 seperti ini ya baik itu berada di awal maupun di akhir nah ini untuk kasus yang keempat dan terakhir untuk kasus yang kelima bagaimana jika angka yang akan kita ganti berada pada posisi yang sama seperti ini ya nah misalnya kita akan ganti 0 menjadi angka 7 semuanya ya baiklah silahkan ketik kembali sama dengan substitute kemudian buka kurung sorot data selanjutnya ketik titik koma nah kita akan ganti 0 menjadi 7 silahkan ketik 0 kemudian titik koma berikutnya ketik angka 7 artinya kita akan ganti angka 0 menjadi angka 7 semuanya dan dia berada pada posisi akhir ya kalau sudah tutup kurung enter nah teman-teman bisa lihat semua angka 0 di akhir ini tadi ya semua angka 0 yang berada di akhir ini tadi berubah menjadi angka 7 ya nah seperti itu cara mengganti sebagian teks atau angka ya menjadi teks baru ya seperti ini nah demikian 5 tips cara mengolah data teks di microsoft excel ya mudah-mudahan bisa teman-teman pahami dan bisa dipraktekkan baiklah demikian tutorial kita kali ini jangan lupa silahkan like and subscribe dan share ke teman-teman lain ya agar ilmu ini agar tutorial ini bisa diketahui untuk teman-teman kita yang lainnya jangan lupa untuk teman-teman semua silahkan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh